Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya bagaimana tahapan kita jika kita lolos dari seleksi kartu prakerja langkah pertama kita login terlebih dahulu di situs resmi prakerja dengan memasukkan email dan kata sandi selanjutnya kita klik login kita tunggu terlebih dahulu nah pada tampilan awal pertama kita buka akun kartu prakerja kita ini ada tampilan rekening belum tersambung di sini kita diharuskan untuk memasukkan nomor rekening kita kita klik saja sambungkan rekening nah disini ada beberapa pilihan rekening berupa BNI ovo link aja serta gopay nah kebetulan saya memiliki bank BNI maka saya akan pilih bank BNI selanjutnya kita akan mengisi data yang berupa nama pemilik rekening nomor rekening nomor rekening serta cabang dari rekening kita Oke kita akan masukin nomor rekening selanjutnya cabang bank semuanya telah terisi kita akan klik sambungkan nah ini kita klik konfirmasi konfirmasi kita akan tunggu Nah kita klik ke dashboard Nah kita selesai mengisi rekening dan kita lihat saldonya sudah ditransfer sebanyak 1 juta pada tampilan ini terdapat beberapa menu kartu pekerja saldo serta dan yang lainnya nah disini ke saya akan memilih pelatihan di sekolahmu jika tampilannya sudah tampil untuk langkah awal kita akan daftar terlebih dahulu pada titik tiga di pojok kiri di atas nah disini kita akan mengisi data-data kita setelah saya mengisi data-data yang tertera dan akhirnya saya tekan tombol daftar tidak ada reaksi apapun dari situs sekolah.mu kemungkinan HP saya tidak mensupport situs ini dan saya juga mendownload aplikasi sekolah.mu di Playstore juga tidak bisa tampil untuk menu pendaftarannya dan saya mengambil solusinya yaitu dengan membuka situs sekolah.mu di PC oke kita akan buka situs sekolah.mu di PC dengan menggunakan Google Chrome ataupun kita buka di laptop nah setelah kita mendaftar kita close saja ini dan ini otomatis sudah masuk ini kata-kata kita ada kata-kata keluarnya berarti kita sudah masuk pada situs sekolah.mu kita akan scroll ke bawah nah ini sudah tampil jenis-jenis pelatihan yang kita yang akan kita ikuti kita tinggal memilih yang mana yang akan kita pilih pelatihannya ada teknik pemasaran presentasi wawancara dan sebagainya saya akan memilih pelatihan mengoperasikan komputer dasar yang berada di bagian bawah nah ini setelah di klik ini biayanya 200.000 kita akan bayar dengan yang namanya saldo yang ada di prakerja kita klik ikuti dengan kartu prakerja kita akan tunggu nah ini sudah tampil dan kita pergi ke halaman dashboard prakerja kita salin dulu nomor prakerja kita dan kemudian kita tempelkan kita lanjut ke pembayaran nah ini nah ini akan masuk nanti pada handphone kita silakan masukin kode yang terkirim pada SMS di handphone jika sudah silakan klik konfirmasi oke pembayaran selesai kita klik mulai belajar oke kita berhasil membeli paket pembelajarannya nah kita klik kalender belajar nah ini sudah tertulis waktu kapan kita akan melakukan pembelajaran webinar tentang Microsoft Word dan fitur-fitur yang dimilikinya ini pada tanggal Kamis 17 September 2020 jam 1330 sama jam 3 atau 15 ini kita harus menunggu waktunya waktu untuk melakukan pembelajaran webinar nah disini saldo kita 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 refresh yang tadinya 1 juta akan nantinya dikurangi 200 menjadi 800 berarti saldo kita sudah berkurang dan kita berhasil mengambil atau membeli paket pembelajaran untuk mendapatkan sertifikat ini gunanya untuk mendapatkan sertifikat ini gunanya untuk mendapatkan sertifikat nah ini kita akan tunggu nantinya pada jam jam 1330 atau jam 1330 oke kita akan close ini terlebih dahulu dan kita akan kembali lagi ke program menu program nah disini tampil 0% dan sekarang kita harus mengklik ini terlebih dahulu mengkliknya kita klik kita klik nah kita dialihkan untuk menonton video mengenai pengenalan Microsoft Word nah kita akan putar videonya kita akan menonton video ini yang berdurasi sekitar 10 menit dengan syarat kita jangan skip ataupun mempercepat video ini kita tonton saja jangan dipercepat jangan diperlambat kita tonton saja sampai 10 menit tergantung durasi video yang ada jika kita sudah menonton video ini selama 10 menit atau tergantung durasi videonya tanpa di skip maka jika kita kembali ke menu program tadi yang tadinya tertulis 0% maka 0% akan bertambah hingga menjadi 20% ataupun 30% nantinya dan untuk mencapai ke 100% kita harus melakukan pembelajaran pada jam yang tertera yang telah dijadwalkan oleh pelatihan pekerja yang tadinya contoh jam 1.30 dan jam jam 15 setelah kita melakukan pembelajaran nantinya sertifikat akan tampil ataupun diberikan kepada kita dan kita harus menunggu 1 sampai 2 hari agar sertifikat tersebut dikirim ke akun prakerja kita yang berguna untuk syarat pencairan dana insentif setelah kita menunggu beberapa hari pada kolom sertifikat sudah ada angka tertulis 1 berarti sertifikat kita sudah ada dan di menu intensif sudah ada riwayat jadwal insentif akan berupa dana yang akan dikirim ke rekening kita dan semoga dana ini kita bisa pergunakan sebaik-baik mungkin terima kasih kartu prakerja oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh